Apa itu pengelolaan CSR? Pengelolaan CSR adalah proses strategis yang berkelanjutan dimulai dengan identifikasi atau pemahaman tentang masalah sosial dan lingkungan yang relevan dengan bisnis perusahaan. Setelah identifikasi dilakukan, perusahaan dapat mengembangkan program CSR yang ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di lingkungan setempat. Menurut Ariana 2018, pengelolaan CSR berhasil dilakukan perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan implementasi, tahapan evaluasi, dan tahapan pelaporan. Nah, berikut adalah 8 tips untuk mengelola CSR yang dapat diterapkan di perusahaan. 1. Menentukan prioritas CSR 2. Melibatkan semua pihak 3. Berkomunikasi dengan stakeholders 4. Memperhatikan dampak lingkungan 5. Memperhatikan dampak sosial 6. Mengukur dampak CSR 7. Membangun kemitraan 8. Berinovasi Nah, kesimpulannya, pengelolaan CSR penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa program CSR konsisten dengan nilai dan tujuan perusahaan, serta memenuhi standar etika dan peraturan yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.